Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film X 2022. Film ini berkisah tentang sekelompok kruh film mengadakan syuting di peternakan terpencil, di mana mereka tak menyadari peternakan itu milik psikopat. Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan terlihat rumah peternak bernama Howard, di mana polisi telah berada di tempat itu. Lalu Sheriff memeriksa jasad di halaman rumah sebelum masuk memeriksa rumah tersebut. Deputi akan menunjukkan sesuatu di ruang basement, dan ketika turun memeriksanya, Sheriff terkejut dengan apa yang dilihatnya. 24 jam sebelumnya, artis bernama Maxine bersiap pergi ke lokasi syuting bersama rekan lainnya, dan mereka pun berkendara menuju peternakan. Para pemain diberi naskah, di mana sutradara bernama Wayne berantusias, karena mereka akhirnya menemukan lokasi yang bagus untuk membuat film baru. Lalu kelompok itu singgah dipompa bensin. Wayne dan Maxine masuk ke dalam toko membeli makanan, sementara kru bernama Loren akan merekam adegan Lynn bersama Jackson, dan terungkap Loren berpacaran dengan kameramen bernama Nicole. Jackson beradegan sedang mengisi bensin, diikuti Maxine dan Wayne yang usai membeli makanan, lalu mereka pun kembali berkendara. Kemudian mereka dihadapkan dengan kemacetan, di mana hal itu diakibatkan truk yang menabrak sapi, dan setibanya di lokasi peternakan, mereka sangat menyukai suasana di tempat tersebut. Wayne pergi mendatangi pemiliknya, lalu dalam prosesnya, Howard lupa kalau Wayne akan menyewa rumahnya, yang malah dikira utusan dari pemerintahan. Howard akhirnya ingat pernah ditelepon Wayne, dan mereka pun menurunkan peralatan di mobil, di mana Maxine menyadari, kalau dia sedang diamati istrinya Howard, bernama Pierre. Kemudian Howard membawa mereka ke rumah tersebut, yang dulunya rumah itu, digunakan tentara sewaktu perang saudara, lalu Howard merasa heran, karena Wayne banyak membawa orang. Wayne memberikan uang sewa tambahan, namun Howard menyatakan, bahwa dia tidak menyukai mereka semua, dan setelah menyadari kepergian pria itu, Wayne pun mengarahkan, supaya mereka syuting sekarang juga. Maxine keluar mencari udara segar, saat teman lainnya sedang syuting, lalu berjalan santai mengitari tempat itu, di mana dia tiba di pinggir danau. Terlihat Pierre mengintipnya dari kejauhan, diikuti Maxine yang terjun ke danau, sementara Wayne sangat puas, dengan hasil syuting mereka. ketika Maxine sedang berenang, terlihat buaya mengintainya dari kejauhan, dan Maxine pun kembali ke dermaga, di mana buaya itu mengikutinya dari belakang, yang nyaris menerkam Maxine. Sementara mereka berhasil mengambil adegan Jackson dan Lynn, Maxine menyadari Pierre menyapanya dari kejauhan, yang membuat Maxine penasaran, lalu mendatangi rumah tersebut. Maxine masuk mencari keberadaan wanita itu, yang terkejut saat ditawari minuman lemon, dan setelah menghabiskan minumannya, Maxine izin pulang, karena khawatir dicari oleh pacarnya Wayne. Pierre menunjukkan foto masa mudanya bersama Howard, di mana terlihat Maxine sangat mirip dengan Pierre, dan hal itulah yang membuat Pierre, tertarik pada kecantikan Maxine. Menyadari suaminya telah pulang, Pierre menyuruh Maxine agar merahasiakan pertemuan mereka, dan ketika Maxine menjauhi rumah itu, Wayne memberitahukan, telah mencari Maxine kemana-mana. Howard menyadari istrinya usai kedatangan tamu, diikuti Maxine yang akan memainkan perannya sebagai gadis peternak, dan Jackson berperan sebagai lelaki jantan. Pierre kembali merasakan gairah untuk terlihat cantik, sementara Maxine beradu geprek dengan Jackson, di mana Pierre mengintip adegan mereka, lalu setibanya di rumah, Howard telah menunggu kedatangannya. Howard menolak ajakan Pierre, dikarenakan itu berpengaruh ke jantungnya, diikuti kelompok itu yang puas dengan hasil syuting, dan Lynn mengakui adegan Maxine sangat panas. Loren penasaran, bagaimana mungkin Wayne tidak cemburu pacarnya dengan orang lain, namun Wayne menganggap adegan itu bentuk dari pekerjaan, lalu mereka pun menawarkan Loren, beradegan dengan Jackson. Motivasi mereka melakukan itu karena uang, serta kebebasan menjalani hidup yang diinginkan, dan Loren akhirnya mengakui ketertarikannya dengan hal tersebut. Lynn pun bernyanyi sambil diiringi petikan gitar Jackson, di mana terlihat Pierre menghapus riasannya, dan setelah lagu selesai, Loren menyatakan ingin bergabung dalam adegan film. Nicole menentang hal itu, dikarenakan susunan naskah sudah patent, namun Loren tetap bersikeras pada keputusannya, dan hal ini juga bertujuan untuk menarik minat penonton. Wayne membawa Nicole keluar rumah, di mana Nicole tidak kerela pacarnya ditiduri Jackson, lalu Wayne memberitahukan, semua ini tentang profesionalitas, namun Nicole menyatakan, Loren berbeda dengan dua wanita tersebut. Wayne memberitahukan kalau semua wanita itu tidak baik, diikuti Loren yang akhirnya beradegan dengan Jackson, dan Nicole yang akan merekam adegan tersebut. Kemudian Pierre terbangun dari tidurnya, sementara mereka telah tertidur lelap, dan di kamar mandi, Nicole menangisi keadaannya, lalu dia memutuskan pergi dari tempat itu. Ketika Nicole akan pergi dengan mengendarai mobil, dia terheran melihat Pierre sedang berdiri di tengah jalan, dan Nicole pun keluar menyapa Pierre. Pierre berusaha menggoda Nicole, namun Nicole tidak tergoda dengan rayuan Pierre, di mana hal itu membuat Pierre tersinggung, lalu menyerang Nicole sebelum menewaskannya. Pierre kembali merasakan gairah untuk menari, kemudian mengambil kunci mobil kelompok itu, sementara Loren menyadari, kalau Nicole tidak ada di ranjang. Dia pun keluar kamar mencari keberadaan Nicole, di mana Loren tidak menemukan keberadaannya, lalu memberitahukan hal itu pada Wayne. Wayne menduga kalau Nicole sedang menenangkan diri, tetapi Loren tetap bersikeras ingin mencarinya, dan Wayne pun setuju untuk mencari Nicole. Sementara Wayne mencari Nicole di kandang, Loren ketahuan sedang berkeliaran, lalu terlihat Wayne akan menginjak perang kapir. Setelah kesakitan menginjak paku, Wayne menyadari seseorang berada di belakang kandang, dan ketika dia mengintipnya, Pierre dari luar langsung menewaskan Wayne. Howard meminta tolong diambilkan senter di ruang basement, yang dengan terpaksa Loren menurutinya, sementara Pierre memeriksa jasad Wayne. Ketika Loren berhasil menemukan senter, dia menyadari Howard mengunci pintu dari luar, dan saat mencari pintu lain di ruang basement, Loren terkejut melihat jasad pria di tempat tersebut. Jackson seperti mendengar sesuatu, lalu dia pun keluar memeriksanya, di mana Jackson melihat kemunculan Howard, yang memberitahukan kalau istrinya hilang. Pierre sering kebingungan saat malam hari, dan Jackson bersedia untuk membantunya, sebagai solidaritas sesama mantan tentara. Sementara itu, terlihat Pierre masuk ke kamar Maxine. Dia berencana tidur di dekat Maxine, diikuti keduanya yang mencari Pierre di danau, di mana Jackson mengarahkan agar berpencar, dan ketika dalam pencarian, Jackson teralikan dengan bangkai mobil, yang dibuang di rawa. Jackson menyadari senter Howard tidak bergerak, dan mengira pria itu tenggelam di dalam rawa, sementara Loren berusaha membuka akses ke luar basement, namun hal itu sia-sia. Lauren berencana menghancurkan pintu, diikuti Jackson yang dikejutkan dengan keberadaan Howard, lalu pria itu mengungkapkan, laki-laki yang datang ke sini, selalu berusaha untuk menggoda istrinya. Howard tanpa basa-basi langsung menembak Jackson, sementara Maxine menyadari kalau orang di sampingnya adalah Pierre, di mana jeritannya terdengar oleh Lynn. Lauren berhasil membobol pintu, namun tangannya diserang saat akan membuka kunci. Diikuti Maxine yang melihat Lynn pergi mencari Jackson, dan Lynn mengira kalau Pierre sedang tersesat. Pierre tidak membutuhkan bantuan dari Lynn, lalu dia pun mendorongnya ke air, yang membuat Lynn tewas diterkam buaya, sementara Maxine menyadari teman-temannya menghilang, dan melihat kemunculan pasangan tersebut. Keduanya masuk mencari keberadaan Maxine, namun tak menemukannya, di mana terungkap Pierre menginginkan Maxine, karena wajahnya sangat mirip dengan Pierre sewaktu muda. Ketika pasangan itu sedang beradu geprek, Maxine dengan hati-hati keluar dari tempat itu, dan setibanya di mobil, dia mengambil pistol sebelum pergi menyelamatkan Lauren. Maxine masuk ke rumah pasangan itu, lalu menyelamatkan Lauren yang menolak untuk mendengarkan perkataan Maxine. lalu saat akan pergi, Howard langsung menembaknya. Maxine bersembunyi dengan pistol di tangannya, di mana dia menyadari kalau Howard mengalami serangan jantung, dan Maxine pun mengancam Pierre, supaya memberitahukan kunci mobil. Terjadi pertengkaran dengan Pierre yang mengatakan bahwa nasib Maxine akan sama seperti nasibnya, namun Maxine menyatakan, kalau dia seorang artis istimewa, dan ketika akan menembak Pierre, pelurunya ternyata tidak ada. Pierre terpental saat menembak Maxine, di mana tembakannya meleset, lalu Maxine pun keluar menewaskan Pierre, sebelum berkendara meninggalkan tempat tersebut. Sheriff tidak mengerti dengan yang terjadi di tempat itu, lalu salah satu petugas menemukan kamera Nicole, dan Sheriff berharap, rekaman di kamera itu dapat mengungkapkan, kejadian di tempat tersebut. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba.